Ini panjang, nggak apa-apa. Sudah dapat doang menang-nang. Pasti lolos. Amin. Nggak mungkin nggak. Kalau aku semua, aku final horse. Aku jadi final horse. Pasang-pasang lagi. Mereka amin. Pasti ya. Ini mau nantan pertandingan ini nggak? Luang. Kenapa? Mau pulang aja. Aksi dan sikap Megawati Hangestri buat para pemain Pro Liga jatuh hati semua mengujinya. Ter-mega-mega, rekan setimnya para pemain Jakarta Bindi Pro Liga minta dilatih Megawati Hangestri karena aksi dan sikapnya yang begitu hebat. Pemain Megawati Hangestri dipuji para pemain di Pro Liga. Salah satunya ada pep voli kebanggaan, Megawati Hangestri. Ya, para pemain di Jakarta Bindi Pro Liga Indonesia, memuji bintang voli, yakni Megawati Hangestri Pertiwi. Pemain Pro Liga Indonesia itu menyebut Megawati Hangestri punya tembakan bagus. Lebih lanjut, mereka juga memuji Megawati Hangestri yang menurutnya sangat berbahaya. Megawati Hangestri yang membuat Red Sparks mengalami peningkatan pesat saat itu. Kami telah mengetahui tren peningkatan ini. Megawati Pertiwi memiliki daya tembak yang bagus, lanjut para pemain Pro Liga. Tak hanya itu. Bintang voli Indonesia. Megawati Hangestri dipastikan akan berlaga di Pro Liga Indonesia musim ini dengan tim Jakarta Bindi setelah kontraknya dengan Red Sparks berakhir pada April tahun 2024. Mega yang tampil impresif dengan Red Sparks memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan bergabung dengan klub Jakarta Bindi. Kabar itu disampaikan langsung oleh Jakarta Bindi lewat unggahan di media sosial mereka tepat pada tanggal 1 April lalu. Terlihat wajah dan nama Megawati Hangestri ada di dalam daftar skuad Jakarta Bindi untuk musim depan sebagai opposite hitter. Introducing the opposite of Jakarta Bindi for Pro Liga 2024, Megawati Hangesti Pertiwi. Dian Wijayanti, Alia Anastasia, Ninyoman Saniawati, Stay Tuned For More, tulis Ed Bin garis bawah volleyball klub pada unggahan terbarunya. Mega sendiri diperkirakan akan mendapat bayaran yang cukup fantastis dari Jakarta Bindi mengingat statusnya sebagai pemain berlabel timnas dan sukses berkarir di luar negeri. Namun, Jakarta Bindi nampaknya tetap mengacu pada regulasi dari PBVSI selaku Federasi Bola Voli Indonesia terkait nominal gaji pemain. Diketahui kalau PBVSI menetapkan 4 kategori gaji bagi Pevoli Indonesia, mulai dari atlet pemula yang mendapat bayaran 3-8 juta per bulan dan 8-12 juta untuk pemain berpengalaman di PON atau SEA Games. Lalu, ada atlet voli yang pernah wakili negara di level internasional akan dibayar 12-20 juta per bulan. Sedangkan pemain senior berlabel timnas Indonesia dapat gaji 75-125 juta. Berdasarkan hal tersebut, Mega kemungkinan akan mendapat total 300-500 juta per musim di Jakarta Bindi mengingat gelaran Pro Liga yang hanya berlangsung selama 4 bulan. Angka tersebut belum termasuk bonus yang akan diberikan oleh Jakarta Bindi jika Megawati Hangestri bisa membawa timnya berprestasi di Pro Liga. Jik dibandingkan dengan pendapatan yang ia dapat saat membela Red Sparks, angka tersebut masih lebih kecil. Dikutip dari media setempat yakni Korea Joongang Daily, Megawati Hangestri bisa mendapat gaji senilai 100 dolar Amerika Serikat ribu atau sekitar 1,5 miliar rupiah per musim dari Red Sparks. Bersama Red Sparks, Megatron menandatangani kontrak selama satu musim atau sembilan bulan lamanya. Sehingga Megawati Hangestri diperkirakan mendapat 176 juta rupiah per bulannya di luar dari bonus yang ia dapatkan. Namun, nominal tersebut masih dalam perkiraan saja, pasalnya Jakarta Bindi tidak mengumumkan secara detail berapa gaji yang mereka berikan untuk bisa memboyong Megawati Hangestri. Seperti yang disebutkan sebelumnya perkiraan gaji tersebut diambil dari Regulasi PBVSI Selaju Federasi Bola Voli Indonesia. Gisela Silva dan para pemain Jakarta Bindi memuji Megawati Hangestri Pertiwi, mantan pemain Gaskal Tex itu menyebut Megawati Hangestri punya tembakan bagus. Lebih lanjut, mereka juga memuji yang berjulukan Megatron menurutnya sangat berbahaya. Dia adalah Megawati Hangestri yang membuat Red Sparks mengalami peningkatan pesat saat itu. Kami telah mengetahui tren peningkatan itu. Megawati Hangestri Pertiwi memiliki daya tembak yang bagus. Lanjut Gisela Silva dan para pemain Jakarta Bindi. Tak hanya itu. Pevoli asal Kuba yang pernah jadi rival tangguh Megawati Hangestri di Liga Korea dikabarkan bakal berseragam Jakarta Bindi Proliga 2024. TKTQ ini muncul setelah klub peserta Proliga 2024 yang diperkuat Megawati Hangestri yakni Jakarta Bindi mengunggah foto yang disinyalir merupakan bendera Kuba. Sebagai mana diketahui, Kuba telah lama dikenal sebagai negara penghasil atlet voli hebat dunia, termasuk rival Megawati Hangestri ini. Jakarta Bindi telah menjadi sorotan penggemar voli nasional setelah sangat aktif dalam mendatangkan pemain baru untuk Menyongsom Proliga 2024. Kabar paling menghebohkan dari Jakarta Bindi ala saat mereka mengumumkan Megawati Hangestri sebagai pemain baru untuk Proliga 2024. Padahal di kompetisi Proliga 2023 lalu, Megawati Hangestri memperkuat tim rival dari Jakarta Bindi yakni Jakarta Pertamina Enduro dengan menjadi runner-up. Megawati Hangestri memang menjadi rebutan banyak klub usai kontraknya bersama Red Sparks telah selesai pada bulan April tahun 2024 ini. Performa impresif Megawati Hangestri bersama Red Sparks menjadi salah satu faktor Megatron diperebutkan oleh banyak klub untuk musim depan. Penampilan Megawati Hangestri di musim pertamanya bersama Red Sparks langsung mencuri perhatian para penggemar voli Korea meski awalnya sempat diragukan. Megawati Hangestri sukses membawa Red Sparks untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun menempati posisi tiga kompetisi Veli. Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu juga keluar sebagai pencetak skor terbanyak di Liga Korea sekaligus untuk Red Sparks dengan sumbangan tujuh tahun.